Petugasar gabungan dari BPBD Kota Parepare, Sulawesi Selatan bersama warga mengevakuasi seekor dugong ke laut. Proses evakuasi berjalan dramatis karena dugong terus berontak yang mengakibatkan beberapa kali bambu yang digunakan untuk menahan patah. Dugong yang awalnya terdampar karena surutnya air laut ini sempat dimasukkan ke empang oleh nelayan setempat. Ketika dia terdampar masuk ditemukan oleh nelayan dan dimasukkan dalam empang. Jadi kami terima laporan dari warga nelayan dan kami langsung melanjutkan evakuasi ikan tersebut. Setelah lebih dari 3 jam akhirnya dugong seberat 2 ton tersebut evakuasi 2 mil dari bibir pantai dengan kawalan perahu karet. Dugong atau duyung dikategorikan sebagai biota perairan yang dilindungi. Dugong termasuk kemalia laut yang populasinya terus menurun dan terancam punah. Tim Liputan CNN Indonesia